Press Me Ini trenawan sih maksudnya Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya Raisa yang keheranan ketika mendapatkan Sebuah kiriman boneka Cino Morol Yang begitu lucu Press Me ya dipencet dong Emang kamu gak bisa bahasa Inggris ya sayang Kemudian di bawahnya ada tulisan Press Me yang tentu saja Raisa heran ya Dan juga bingung ini apa Jangan lupa makan Jaga kesehatan ya sayang Dan pada akhirnya Raisa tahu Kalau ternyata itu harus dipencet dulu Dan ternyata itu adalah suaranya Mike Sa Aku kangen banget sama kamu Kamu baik-baik ya Dan tentu saja Raisa pun langsung excited Dia mendengarkan suara itu Pastinya hatinya langsung berbunga-bunga I love you Chiat 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 Bahkan terlihat dari kejauhan Mike begitu sangat bahagia ketika melihat Raisa tersenyum Dan hal kecil seperti ini Tentu saja sangat luar biasa Bagi mereka berdua Yang lagi backstreet sekarang ini Andra Mobil kamu kenapa? Sementara itu kalian bisa lihat ya Lagi-lagi Di sini mobil Andra itu Mengalami kerusakan Kemudian Andra pun memanggil Orang bengkel Ternyata Alfa yang datang Dan tentu saja disini Andra panik banget ya Karena ayahnya turun dari mobil Tentu saja dia gak mau Ayahnya melihat Alfa Dan kalian bisa lihat ya Tentu saja sekarang ini Suasana hati Andra dan Alfa Lagi begitu tegang Kemudian di rumah terlihat Di sini Ria Begitu sangat kepo Sama boneka Chinomorol Milik Raisa Gimana ya Cara mencetnya Miral di suaranya Kalau Ria denger suaranya Amai gimana? Dan kalian bisa lihat ya Raisa itu panik banget Khawatir Ria tahu cara mencetnya Dan mendengar suara Amai Nah tentunya kalian Pasti makin penasaran kan Dengan kelanjutan My Heart Pada hari ini Hari Senin Tanggal 7 Oktober 2024 Dan memang sangat luar biasa ya Tantangan menjalani Kisah cinta Secara backstreet Ya lelah Tapi juga sangat Sangat apa ya Sangat menegangkan Kalian bisa lihat ya Di sini Mike itu memberikan Boneka untuk Raisa Boneka Chinomorol Kemudian ada suara Mike Ya tentu saja Gemesin banget ya Raisa itu seneng banget Tetapi ternyata Ria kepo Dan pengen tahu Nah bagaimana kan Nanti kelanjutannya Apakah akan ketahuan Sementara itu Terlihat juga Alva Dan juga Andra Yang lagi-lagi ketemu Tetapi Andra Begitu sangat panik Karena dia bersama Dengan sang ayah Tentu saja Andra itu khawatir banget ya Kalau ayahnya Bakal tahu Apa yang sebenarnya Sekarang ini Dijalani oleh Alva Ya Alva sekarang ini Jadi tukang bengkel Ataupun montir ya Sebenarnya gak apa-apa ya Halal juga Dan bagus juga kok ya Nah tentunya Pasti makin penasaran kan Bagaimanakah kelanjutannya Simak kelanjutannya Bersama dengan Shifa Family Terima kasih buat kalian Yang sudah selalu setia Dan bye-bye Terima kasih telah menonton